Nah, tadi saya sudah men-spill sedikit bahwa vitamin C itu umumnya kita tahu ada di buah jeruk Tapi apa aja sih makanan atau mungkin asupan lain yang sebenarnya mengandung vitamin C? Sebenarnya banyak ya, sebenarnya kalau pengen gampang sih kita cari yang mungkin Hai selamat PMI Solo, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo Jangan penting bareng PMI Nah, kalau teman-teman semua lihat video ini Tolong jangan di-skip alias dilihat sampai selesai Jangan lupa juga untuk sebarkan video yang bermanfaat ini Saya jamin ini bermanfaat Terus kalau lihat video PMI yang lain yang ada iklannya Tolong jangan di-skip karena iklan tersebut sangat bermanfaat Untuk saudara kita yang ada di Gria PMI Nah, kali ini nama sumber saya adalah dari FKUNS Betul, ada Dr. Kori dan juga Dr. Milan Kameranya sebelah sini dok Oh, dadadadad dulu gak apa-apa Asal jangan Gak kuat, gak kuat Kita baru memulai ini Nah, tema kali ini adalah Headline-nya makan enak doang mana cukup Ya kan, bener kan Tapi ini kita akan fokus membahas soal vitamin C Karena kalau kita bahas makanan tuh vitaminnya kan banyak banget ya Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K Tapi kita fokus ke vitamin C aja Ya, sebenarnya apa sih dok peran vitamin C ini untuk mendukung kekebalan tubuh? Siapa dulu yang mau jawab? Gak mungkin Oke Izin jawab dulu Sebenarnya vitamin C ini sendiri kan merupakan suatu vitamin yang dia larut air Jadi dia ini fungsinya khususnya untuk kekebalan tubuh adalah dia itu merupakan suatu antioksidan yang kuat Jadi dia tuh bisa istilahnya menangkal radikal bebas yang mana kita sehari-hari ini secara tidak sadar itu terpapar oleh si radikal bebas ini Radikal bebas itu Dan juga si vitamin C ini juga bagus untuk kulit gitu Yang mana kulit ini merupakan barier utama tubuh kita Jadi yang pertama kali terpapar itu kan kulit kita gitu Ya, dia di luar dok Iya Dan kalau paru-paru di sini Yang mana-mana gitu kan Gak mungkin kan Agak horor juga ya Mbak ya Oke Berarti Selain sebagai sistem kekebalan tubuh bisa tadi ya kulit juga bagus untuk kulit gitu kan ya vitamin C Oke ada lagi mungkin? Mungkin Itu Selain itu juga dia tuh bagus gak hanya untuk kekebalan untuk mencegah Tapi dia tuh juga bagus kalau misal kita sudah terserang suatu virus atau infeksi tertentu Dia tuh bisa istilahnya mendukung gitu loh proses penyembuhannya Mempercepat gitu Mempercepat proses penyembuhannya Ya oke Berarti ini sangat bermanfaat dong Iya Iya bener Si vitamin C ini Oke Berarti ya konsumsi aja vitamin C gitu Iya Terus emang caranya gimana nih dok si vitamin C ini bekerja dalam tubuh untuk membentuk sistem-sistem tadi tuh? Oh ini gantian Iya Kalau misalnya vitamin C itu tadi udah dijelasin sama Milan Pokoknya dia mikronutrien esensial Vitamin esensial Yang mana dia ini fungsinya banyak Pertama dari yang tadi secara umum dia emang terkenal sebagai antioksiden ya Jadi antioksiden kuat Dimana dia ini bisa Bisa membooster sistem imun Pertama dari luar dulu tadi dari kulit Nah kulit itu kan bisa yang kita tahu barier pertama tubuh kita itu kulit Sebelum yang masuk ke sistem imun di dalam tubuh itu kulit pertama barier tubuh Nah si vitamin C ini nanti dia akan banyak bekerja di kulit sebagai meningkatkan fungsi epitel barier dari kulit itu Jadi nanti kulitnya bisa menangkal radikal bebas atau nanti yang mencegah terjadinya stress oksidatif lah gitu Kemudian nanti dari komponen sistem imun itu sendiri Nah kalau sistem imun kan Kalau misalnya secara medisnya itu nanti ada yang bisa memakan patogen namanya kayak neutrofil Terus juga bisa yang membuat antibody misalkan limfosit kayak gitu-gitu Itu nanti bisa ditingkatkan produksinya dan juga migrasi atau perjalanan dari si sel yang untuk sel imun ini menuju tempat infeksinya gitu Terus selain itu kalau misalnya kita tahu kan vitamin C itu kayak misalnya orang sariawan atau apa biasanya kayak kurang vitamin C ya Itu karena memang vitamin C ini fungsinya juga banyak untuk produksi kolagen yang bisa di jaringan ikat, di tulang, di otot, kayak gitu-gitu Jadi untuk penyembuhan luka memang vitamin C ini untuk remodeling jaringan itu sangat baik gitu Sangat baik ya Saya kira sariawan itu HP terus tuh Biasanya kan kalau dimulai HP terus gitu Saya kira sariawan itu karena HP terus Ntar pusing dikit HP terus gitu Ternyata sariawan itu bener ya Karena mungkin kurang vitamin C Iya, kolagen itu tadi Berarti vitamin C ini bagus untuk kolagen ya? Iya, karena dia yang memediasi ya Memperantarai untuk pembentukan si kolagennya itu Oke, oke, oke Berarti bagus juga untuk kulitnya Nggak cuma soal Iya, betul Apa namanya, sariawan dan yang lain sebagainya Biasanya kalau sariawan, wah kurang vitamin C Iya Emang bener sih, tapi ternyata manfaatnya lebih dari sekedar menyembuhkan sariawan ya Oke Tapi, bener nggak sih dok, vitamin C ini bisa dikatakan efektif untuk menjadi imun booster? Menurut dokter gimana? Dibilang efektif, tentu dia efektif ya Karena setelah tadi sudah dijelaskan juga manfaatnya berbagai macam Juga beberapa banyak penelitian itu juga menyebutkan bahwa memang Pada pasien-pasien misal common cold atau kita sebut batuk pilek biasa Karena musimannya masuk angin mungkin Kemberbek Itu juga ternyata pemberian vitamin C ini disimpulkan bisa mempercepat dari penyembuhan dan mengurangi dari simptom-simptomnya itu tadi Kayak beratnya, gejalanya itu bisa lebih ringan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak diberikan vitamin C Seperti itu Oke, karena setelah saya kayak batuk pilek itu bisa sembuh sendiri ya? Iya, tapi Durasinya lebih cepat gitu Oh gitu, kalau dengan booster vitamin C ini durasinya bisa lebih cepat Iya Sembuhnya Dan mengurangi gejala-gejala tambahan Iya, selain itu juga sebenarnya vitamin C ini kalau lebih molekulernya lagi atau lebih dalemnya lagi Kan kalau misalnya sistem imun itu menyembuhkan Itu nggak boleh terlalu berlebihan Atau efek sistem imunnya ini tidak boleh berlebihan Yang mana kalau misalnya tadinya dia cuma nyerang patogen, kalau misalnya berlebihan dia bisa nyerang jaringan itu sendiri gitu kan Jadi untuk mencegah terjadi kerusakan jaringan itu juga bisa dikontrol oleh si vitamin ini Vitamin C ini selain dia mengarahkan supaya ke tempat infeksinya tapi dia juga menyetop jangan terlalu berlebihan sampai keluar dari yang di infeksi Oh gitu Jadi dia yang mengkontrol si sistem imun ini dari dia datang nanti ditarik Oh oke, baik juga ya diantri Ngatur-antrian Iya, jadi diantar dan dijemput Diantar, dijemput, diantriin Aduh, baik banget nih vitamin Nah itu tadi kan si vitamin ini sebenarnya sudah bisa mengatur nih Seberapa banyak yang bisa diserap oleh tubuh Tapi dok, kalau misalkan kita minum vitamin C nih Ada nggak sih rekomendasi dosis-dosis tertentu apa? Yaudah yang penting aku minum vitamin C mau misalkan dia makan jeruk 1 kg sendirian sehari gitu kan Setau kita kan sumber vitamin C dari jeruk ya Misalkan gitu Nah itu gimana dok, ada nggak dosis rekomendasi untuk vitamin C? Nah karena si vitamin C ini juga merupakan vitamin yang larut air Jadi dosis terapinya ini sebenarnya cukup besar gitu Jadi kalaupun berlebihan pun juga akan dikeluarkan dengan mudah gitu Tapi ya untuk dosis rekomendasinya Pada kayak individu yang sehat yang tidak berkebutuhan Usaha tidak dalam kondisi sakit berat Itu sekitar 75-100 mg per hari Dengan dosis maksimal 2 gram atau 2000 mg per hari Kayak gitu Oke Jadi kan juga vitamin C ini kan tadi udah sempet disinggungi di awal Dia micronutrien esensial Jadi vitamin esensial itu maksudnya yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh sendiri Jadi harus diasupi dari luar Sedangkan ya itu tadi dosisnya udah di Itu kan minimal itu kayak kurang lebih ya 75-100 lah Yang mana itu harus dikonsumsi dari luar terus gitu Maksudnya karena tubuh itu nggak bisa memproduksi dari vitamin C gitu Berarti memang harus perlu booster dari luar ya Entah itu dari makanan ataupun minuman ya Nah yang jelas harus tahu dosisnya adalah 75-100 Dengan maksimalnya? Dengan maksimalnya? Batas normalnya tadi aja Normalnya Maksimalnya 100 mg per hari Kurang lebih kisaran yang paling seri Kisaran yang paling seri Maksimalnya 2000 tadi Maksimalnya 2000 tadi Batas diet boleh dibunuh Itulah Silahkan dihitung sendiri ya Tapi ini kan kita Lagi musim hujan nih kan Masuk musim hujan ya Saya nyebutnya pancaroba lah Kadang hujan kadang masih panas kan Belum tentu hujan terus sehari-hari Nah di musim seperti ini Apakah asupan vitamin C itu lebih ditingkatkan Atau gimana dok? Baiknya nih Baiknya lebih ditingkatkan Atau yaudah sewajarnya aja gitu Kayaknya karena mungkin tadi pancaroba ya Kadang panas kadang hujan mungkin Jadi tubuh kita lebih rentan mungkin Yang terkena infeksi Atau kayak Ya tadi yang masuk angin gitu kan Jadi mungkin kalau menurut saya Bisa ditingkatkan untuk konsumsi vitamin C nya Karena kan dia akan membooster lagi tadi Dari kekebalan tubuh kita itu Oke berarti masih tetap perlu booster vitamin C ya Apalagi musimnya kayak gini Kan vitamin C sendiri tadi disampaikan bahwa Bermanfaat untuk membentuk si imun tubuh itu tadi ya Pertahanan tubuhnya Oke Itu silahkan di booster vitamin C Di klinik Pratama PMI bisa booster vitamin C ya For your information teman-teman Jadi untuk sahabat PMI semuanya Yang di luar sana yang merasa bahwa Kayaknya aku perlu booster vitamin C Nanti bisa datang ke klinik Pratama PMI Surakarta gitu Nah kita tadi saya sudah men-spill sedikit bahwa Vitamin C itu umumnya kita tahu ada di buah jeruk Oh iya Tapi apa aja sih makanan atau mungkin asupan lain yang sebenarnya mengandung vitamin C Sebenarnya banyak ya Sebenarnya kalau pengen gampang sih kita cari yang mungkin kayak rasanya asem-asem gitu Bisa contohnya mungkin selain jeruk bisa juga anggur bisa juga Kiwi gitu kali ya Bisa stroberi, jambu gitu Jadi kadang kan jambu nih identik dengan naikin trombosit Padahal sebenarnya dia juga kayak akan vitamin C juga gitu Iya pokoknya yang asem-asem terus juga selain itu juga sayur-sayur daun hijau gitu Jadi kan kalau enak tuh identik sama manis ya Tapi makan enak doang mana cukup Oh iya betul Oh iya betul-betul Betul-betul Oke berarti ciri khasnya si vitamin C ini ada di dalam makanan yang sedikit asem ya Iya Tapi bukan seperti makanan kayak tom yum gitu Oh iya itu enak Itu enak sih Iya itu enak Tapi enak doang mana cukup Cukup Benar Berarti bisa ditemukan mungkin di buah jeruk, buah kiwi, anggur, stroberi Kayak gitu ya yang rasanya kecut-kecut gitu Oke Terus tadi disampaikan bahwa maksimalnya konsumsi itu adalah 2000 mg per hari Ada nggak sih efek samping ketika kita konsumsinya 2000 per hari secara terus-menerus? Sebenernya ya balik lagi semua yang berlebihan itu nggak bagus Nggak baik gitu kan Jadi walaupun memang sebenernya kalau lebih-lebih dikit gitu Tubuh ini punya mekanisme dia bisa mengeluarkan karena dia larut dalam air Cuman memang dia ini kan ngebus banyak hal gitu Jadi dia selain juga di sistem imun dia juga meningkatkan dari absorpsi dari besi gitu Kalau besinya terlalu banyak jadinya nanti malah bisa keracunan besi gitu Keracunan besi? Keracunan besi Zat besi Zat besi Zat besi gitu Iya 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 Oh gitu berarti resikonya malah bisa jadi ke keracunan zat besi itu tadi ya Tapi sekali lagi tadi kan udah berkali-kali juga di mention sama Milan Kalau sebenarnya vitamin C ini larut air Jadi untuk kejadian toksikitas atau keracunan atau kelebihan dari vitamin C itu emang jarang Malah karena dia larut air dan juga dia merupakan mikronutrien esensial yang ada di tubuh Makanya dia lebih cenderung kekurangan vitamin C yang paling sering gitu Karena dia nggak diperutisi tubuh Kalau kita juga asupan makanan yang kurangnya ber vitamin C mungkin jadinya kurang Jadi mostly kekurangan vitamin C Tapi memang toksikitas itu mungkin bisa terjadi Selain itu juga karena dia itu dilarut dalam air Dan nanti akan di metabolismenya kan ginjal Jadi kalau di ginjal itu nanti kalau emang udah sangat dosis tinggi dan terlalu sering sekali Itu juga nggak baik karena dia bisa ya membentuk batu ginjal gitu Batu ginjam kalsium oksalat terkait sama clearansi atau pembersihan dari si vitamin C ini Oh begitu ya Berarti sebenarnya jarang ya ada kasus kelebihan vitamin C gitu ya Karena juga nggak ada yang makan buah jeruk sekitar seharian gitu Iya ya susah juga agak asam lambung ya Asam lambung ya Asam lambung sih Nggak jadi kelebihan vitamin C asam lambung ya Asam lambung ya lebih Iya Tapi misalkan kalau kita nih kan Anak-anak muda zaman sekarang itu bahas soal mental health dan sebagainya Apakah stress terus kayak kurang tidur dan sebagainya Itu mempengaruhi si vitamin C nya ini sendiri dok Bisa lebih kayak gini sih Jadi vitamin C ini juga ada efek baik Dia bisa meningkatkan mood Jadi kalau malah Kalau kur misal kayak stress Atau dia itu kayak depresi gitu tuh Dengan diberikan vitamin C itu biasanya kayak bisa meningkatkan mood gitu Jadi memang ada hubungannya gitu Karena dia bisa meningkatkan dari neurotransmitter yang ada di otak yang dia bisa meningkatkan mood gitu Oke berarti semakin banyak mengkonsumsi vitamin C nanti insya Allah tidurnya lebih helap ya Iya Lebih tenang ya lebih mood gitu Jadi ini buat mas-mas yang punya cewek Kemudian mungkin dikasih Vitamin C aja mas Dibuster aja mas Dibuster di klinik kratama tadi Kayaknya kamu kemudian ayo aku booster vitamin C aja gitu Bisa bisa Ya kan barangkali dia bisa jadi moodnya lebih teratur ya kan Oke Tapi selain vitamin C Ada gak sih dok nutrisi-nutrisi lain yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh? Jadi sebenernya kalo vitamin C ini juga kelebihannya dia itu Kalo bekerja sama sama vitamin E itu dia menjadi antioksiden yang lebih kuat lagi gitu Jadi kayak dia akan lebih semakin efektif kalo misalkan disandingkan sama vitamin E Tapi kalo misalnya kita dengan sistem kekebalan tubuh itu biasanya juga dikoneksikan atau sering dihubungkan dengan vitamin D Jadi kayak biasanya vitamin D jadi kayak berjemur gitu-gitu juga identik sama untuk meningkatkan imun tubuh Jadi misalkan kayak covid dulu kan kita juga sering Iya terusnya udah kayak tepas Berjemur gitu Karena supaya meningkatkan vitamin D gitu-gitu Oke berarti dia harus bersatu biar kayak power ranger gitu Iya gitu Ada tambahan lagi mungkin dok? Mungkin ini ya karena kita kan tadi bahas vitamin C itu sangat-sangat banyak sekali manfaatkan Tapi kita jangan lupa kalo semuanya itu harus dikonsumsi secara seimbang gitu Jadi jangan kayak oh ya udah minum suplemen vitamin C aja gitu kan Jadi kayak lebih baik ya kita dari makanan yang bergizi gitu Juga istirahat yang cukup, olahraga yang cukup Dan juga kita harus kelola dari manajemen stressnya sendiri Kita membarajemen stressnya sendiri kayak olahraga mungkin gitu bisa kali ya Jadi vitamin C ini tetap perlu supporter ya Iya agar maksimal ya dia nggak bisa bekerja sendirian Jadi untuk mendukung agar goals Anda tercapai ya vitamin C ini ternyata perlu supporter Kayak tadi lebih mengatur stressnya Terus konsumsi vitamin D, olahraga dan sebagainya Oke luar biasa Oke dok nanti kita akan lanjut di podcast berikutnya Mungkin kita akan membahas vitamin dari A ya Oh ya semuanya biar lengkapnya Biar lengkap ya Jadi di playlist gitu Vitamin Boleh banget Oke Gitu dulu Kalo temen-temen semuanya mungkin perlu booster vitamin C Karena tadi sekali lagi ya vitamin C itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh Iya betul ya Jadi memang harus di booster dari luar Jangan lupa booster aja di Klinik Pratama PMI Kota Surakarta Wiss Oke gitu dulu Terima kasih dokter Milan, dokter Kori Kapan-kapan kita sambung lagi Sampai jumpa di Capri PMI Solo selanjutnya Dadah See you Bye 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 Terima kasih.